Ya pemirsa 491 calon Jemaah Haji Kota Jambi dilepas secara resmi oleh pemerintah Kota Jambi menuju asrama haji untuk diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Emberkasi Batak. Pelepasan Jemaah Haji ini langsung dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Jemaah Haji Kota Jambi ini berangkat dengan 7 bus yang dipasilitasi pemerintah kota. Bertempat di depan kantor dinas pemadam dan penyelamatan Kota Jambi, acara pelepasan Jemaah Haji Kota Jambi ini dihadiri langsung Wakil Wali Kota Jambi Maulana, unsur Porkomimda, Kepala OPD dan pihak yang penerima setoran biaya berjalanan ibadah haji PPSPB. Sebanyak 491 dari 492 calon Jemaah dilepas secara langsung oleh Maulana dan tergabung dalam Kloter 19. Sementara itu satu calon Jemaah asal Kota Jambi ditunda keberangkatannya karena sakit. Kepala Jemaah, Maulana berpesan agar tetap menjaga kesehatan. Pasalnya saat ini Kota Suci Mekah sedang mengalami cuaca panas. Sehingga nanti di sana berbetul menjaga supaya istri toa ini tetap, yaitu salah satunya masalah kesehatan, supaya kesehatannya tetap baik. Jadi saya sudah pesankan obat-obat rutin yang memang juga sudah disiapkan. Kemudian juga hindari kontak dengan matahari langsung yang tidak tahu suruhnya sekarang sedang lebih sering. Inilah pesan-pesan penting dan juga kami mendidik doa kepada seluruh calon Jemaah haji. Mereka didoakan, Kota Jambi ini berkat, Kota Jambi ini juga terbebas dari balap dan pencana. Kemudian juga kami mendoakan para calon Jemaah haji, kemudian semua proses perjalanannya, ibadahnya bisa dijalankan dengan baik. Dijelaskan Maulana, Jemaah dari Provinsi Jambi, terdiri dari 5 kloter dan kloter pertama yakni Kloter 17. Saat ini telah tiba di Kota Madinah, sementara kloter 18 hari ini tiba di Tanah Suci. Heru Saputra, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!